Di video sebelumnya saya membahas tentang rangkaian kontrol hanya memakai fase pailur saja Nah sekarang saya tambahkan over load disini Oke untuk cara pemasangannya kayak gimana silahkan disimak baik-baik ya Sebelum ke video silahkan di subscribe dulu sama di like dan di tekan loncengnya oke Terima kasih Oke disini jadi ada satu buah rangkaian kontrol sama satu buah lagi rangkaian pengawatannya Yang dimana disini untuk pemasang rangkaian kontrol yaitu dari MCB sini Nah disini langsung masuknya ke 9596 yang OL Nah dari 96 sini masuknya ke TC yang fase pailur relay Yang ini ya TC sini nih Nah keluaran TC kan ada TA nih TCTA ini adalah NO sedangkan TCTB adalah NC Nah kita ngambilnya yang TA aja yang NO Nah yang TA ini yang ini masuk ke STOP yang NO 1 Dan dari STOP masuk ke STAR Dari STAR masuk ke K1 Dan seperti biasa Si K1 ini perlu yang namanya pengunci yaitu 13 dan 14 yang ngambil dari STAR Setelah itu dari A2 masuk ke NETRAL atau ke 0 Untuk pengawatannya disini masuknya dari RST masuk ke MCCB 3 pasat Selanjutnya nah disini nih untuk masuk ke relaynya Yaitu dari R masuk ke L1 Dari S masuk ke L2 Dari T masuk ke L3 Harus kayak gitu ya urutannya ya Nah untuk selanjutnya masuk ke NO yang K1 untuk pengawatan ke motornya Yang dimana yang 135 dan 246 masuk ke overload Yang dari overload masuk ke motor Nah ini untuk cara membuat rangkaian kontrolnya kayak gini ya Sama pengawatannya Untuk selanjutnya saya akan coba untuk cara kerjanya kayak gimana Lihat untuk rangkaian kontrolnya Pertama saya akan mengonkan MCCB dulu Nah untuk MCCB sudah saya onkan Maka sehingga seri relaynya langsung bekerja Lihat yang tadinya TCTA ini adalah NO berubah menjadi NC Lihat langsung nyambung dari sini berubah ke TA Sehingga TCTA menjadi NC Lihat yang rangkaian kontrolnya Ini kan tadi posisinya NO ya Berubah menjadi NC Untuk selanjutnya Saya akan mengonkan MCB yang satu pasat Lihat saya onkan Setelah itu saya akan menestar si kontaktor ini Sehingga nanti kontaktor ini akan bekerja 321 Nah kontaktor ini sudah bekerja Maka si 13 ini mengunci Dan NO ini berubah menjadi NC Sehingga mengalirkan arus dari RST ke motor Dan motor pun berputar Nah gitu ya cara kerjanya ya Hanya simple aja sama gitu kayak yang video kemarin Tetapi disini saya tambahkan Overload Disini nih 9596 Dan overload yang ke motornya Sehingga disini pengaman motornya ada 2 Yaitu yang fase pilot relay Dan overload Oke Ini benar-benar aman nih Kalau rangkaian kayak gini Untuk ke motornya Nah sekarang saya akan coba Kita coba salah satu Yaitu contohnya terjadi under voltage Maka si motor tersebut akan mati Karena si relay ini bekerja Dan memproteksi adanya under voltage Sehingga rangkaian kontrol ini mati Kita lihat 321 Nah Si relay ini memproteksi Sehingga balik lagi dari TC ke TA nya menjadi NO Nah lihat di sisi kontrolnya TC TA nya berubah menjadi NO Sehingga mematikan rangkaian kontrol ini Dan mematikan motor ini Sehingga motor ini tetap aman Oke Jadi gitu untuk cara kerjanya Hampir sama Kayak video sebelumnya Cuman disini saya pasang overload Oke hanya segitu aja Untuk rangkaian kontrolnya dan cara kerjanya Mudah-mudahan paham Untuk selanjutnya saya akan coba Merakit panelnya untuk rangkaian ini Jadi tolong dipantengin ya Untuk channel saya Terima kasih Jangan lupa di subscribe Sama di like Dan tekan loncengnya Oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh